Selamat datang di video tentang sistem persamaan linier. Saya coba buat satu persamaan. Sini ada 9x dikurang 4y sama dengan negatif 7, 8. Kemudian saya punya persamaan kedua, yaitu 4x ditambah y sama dengan negatif 18. Nah, kalau kalian tidak tahu kalau misalkan ada persamaan dengan satu variabel, misalkan x sama dengan 8, atau 2x sama dengan 8. Satu variabel x itu kan bisa dicarikan harga x-nya dengan gampang. Nah, kalau ini ada persamaan dengan dua variabel, variabelnya x dan y. Nah, sekarang kalau kita punya dua persamaan dengan variabel x dan y, kita bisa mengetahui harga x dan y-nya itu berapa yang memenuhi dua persamaan ini. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, kita bisa gambar dulu ya. Kita bisa gambar grafiknya kayak gimana dalam persamaan ini. Misalkan ini sumbu x dan y, saya tidak tahu tepatnya bagaimana ini persamaan yang pertama dan kedua ini bentuknya bagaimana, tapi kira-kira mungkin kayak gini. Jadi untuk menunjukkan aja gitu, seperti apa kira-kira. Ini kalau yang persamaan pertama, yang kuning ini mungkin kira-kira persamaan garisnya kayak gitu. Itu kemudian yang persamaan garis kedua itu kira-kira kayak gitu. Nah, ini untuk yang garis yang hijau ini kan, semua x dan y-nya itu yang ada di garis hijau ini memenuhi persamaan yang hijau ini. Nah, untuk semua x dan y yang ada di garis kuning ini memenuhi persamaan yang kuning. Nah, sekarang kalau x dan y yang memenuhi dua, kedua persamaan ini yang mana? Bisa ditebak nggak? Kalau ditebak ini kan, ini saya. Nah, titik yang berpotongan ini yang memenuhi dua persamaan. Yang kuning sama yang hijau ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita memecahkannya? Ini kalau misalkan dilihat dulu ya, misalkan yang hijau ini ya, bersamaan yang hijau ini, dia punya 4x tambah y sama dengan negatif 16, aktif berarti 18. Kita lihat persamaan yang sebelumnya itu kan negatif 4y ya. Kita bisa buat y di sini, dinormalkan supaya harga y-nya itu sama. harga, bukan harga y-nya ya, pengali y-nya itu sama. Gimana? Kita kan berarti bisa mengalihkan persamaan yang hijau ini dengan 4 kan? Ini dikalikan 4 ini ya. Yang persamaan yang hijau. Kalau kita kalikan 4, jadinya gimana? Ini kan 16x ditambah 4y sama dengan negatif 18 kali 4 itu negatif 72 kan? Nah, sekarang kita bisa tuliskan yang bersamaan yang pertama ini di bawah sini. 9x dikurang 4y sama dengan negatif 78. Nah, kalau kita mau menyerandakan kedua persamaan ini, kita bisa tambahkan kan, kedua persamaan ini. Tambahinnya gimana? Kita tambahin aja gini kan. Ini 4y ditambah negatif 4y ini kan pasti 0. Jadi, y-nya ini yang, y-nya ini bagian y yang ini 0 kan? Di sini 0. Sekarang 16x ditambah 9y, 9x berapa? Ini kan 25x kan? 25x sama dengan negatif 72 ditambah negatif 78 itu 0, 150, negatif ya. Negatif 150. Nah, ini x-nya berapa? X sama dengan tambah 0. Tambah 0 ya. Nggak ada artinya. Sama dengan negatif 150 dibagi 25. Negatif 150 bagi 25 itu negatif 6. Nah, sekarang kita udah punya harga x di sini. Harga x di sini. Negatif 6 atau sebenarnya negatif 6 itu di sini kan? Ini sumbu x. Negatif 6. Kemudian kita bisa sekarang cari tahu y-nya berapa. Kita bisa pakai salah satu dari dua persamaan yang ada ini. Terserah mau yang mana. Sekarang saya mau. Kayaknya lebih gampang ini. Yang 4x tambah y sama dengan negatif 18. Masukin 4x tambah y sama dengan negatif 18. X-nya dimasukin di sini. 4 dikali negatif 6. Tambah y sama dengan negatif 18. Ini negatif 24. Tambah y sama dengan negatif 18. Y sama dengan negatif 18. Ditambah 24 gitu kan? Ini y sama dengan 6. Sekarang kita udah punya y-nya itu sama dengan 6. Dan x-nya itu sama dengan negatif 6. Berarti apa? Artinya, titik ini di mana persamaan x bersamaan 1 dan bersamaan 2 saling berpotongan itu koordinatnya adalah x, y atau disini koordinatnya negatif 6, 6. Jadi ini negatif 6, 6. Kira-kira kita. Disini 6. Sekarang kita coba lagi. Misalkan yang lain. Misalkan negatif 7x dikurang 4y sama dengan 9. Terus persamaan yang kedua, kita tuliskan x ditambah 2y sama dengan 3. Nah, sekarang gimana nih? Kita bisa rubah y-nya di sini kan? Yang persamaan kedua ini jadi 4. Atau kita bisa juga rubah x yang di sini jadi 7 gitu. Terserah yang mau yang mana. Kalau sekarang saya coba mau kalikan aja yang ini dengan persamaan yang kuning ini dikalikan dengan 7 gitu. Biar maksudnya x ini kalau dikalikan 7 kan jadi 7x. Jadi sama kayak gini. Sekarang ini beda beda arahnya gitu ya. Ini negatif, ini positif. Tapi gak masalah. Nanti kan kita bisa tambahkan atau kurangkan. Nah, kalau dalam hal ini 7x kan? 7x tambah berarti ini 14y sama dengan 3 kali 7 21. Sekarang saya tulisin lagi persamaan yang kedua. Ini negatif 7x kurang 4y sama dengan 9. Nah, kalau ini supaya yang x-nya ini hilang berarti gimana? Tambahkan atau kurangkan? Tambahin ya. 7x ditambah negatif 7x ini kan 0. Kemudian 14y ditambah negatif 4y atau 14 kurang 4y gitu kan? 14y kurang 4y sama dengan 10y kan? Ini sama dengan 21 tambah 9 30. Nah, y-nya berapa ini? Sama dengan 30 bagi 10 tambahkan ya kan? Ini y sama dengan 3. Kalau y udah dapet ya sama dengan 3 kita bisa masukkan ke salah satu persamaan yang ada di sini. Misalkan saya mau masukin ini aja nih. x tambah 2y sama dengan 3. Kayaknya lebih gampang. x tambah 2 kali 3 sama dengan 3. x tambah 6 sama dengan 3. x sama dengan 3 kurang 6. x sama dengan negatif 3. ya. Kayak gitu. Berarti perpotongannya kalau di grafik tadi 2 persamaan ini di mana? Di titik negatif 3,3. Jadi harga x dan y yang memenuhi kedua persamaan 2 persamaan linier ini adalah negatif 3 dan 3. kira-kira kayak gitu ya. Atau kalau mau kita bisa ngecek nih ya. Bener gak nih? Coba persamaan yang satu. Masukin negatif 3 dan 3 di sini. Negatif 7 kali negatif 3 dikurang 4 kali y nya masukin di sini 3 sama dengan negatif 7 kali negatif 3 adalah 21 dikurang 4 kali 3 negatif 12 sama dengan 21 kurang 12 9 kan? Nggak sama nih 9. Kita coba persamaan kedua. x nya negatif 3 ditambah 2 kali y nya 3 sama dengan berapa? negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3 kan? Ini. Berarti x dan y ini bisa memenuhi kedua persamaan. Terima kasih.